Selain mensahkan Raperda penanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2021, Praksi DPRD Tabalong juga mensahkan Raperda penyertaan modal daerah kepada PT BPD Kalsel. Penyertaan modal tersebut pun diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tabalong, terlebih dalam menyambut IKN. Raperda penyertaan modal daerah kepada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan disahkan menjadi perda oleh tujuh praksi di DPRD Tabalong. Pengesahan perda ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Tabalong ke-13 Masa Sidang II tahun 2022 pada Sabtu 30 Juli 2022. Dalam sambutannya Bupati Tabalong, Anang Syahfiani menyampaikan penyertaan modal kepada Bank Kalsel untuk pemenuhan modal inti minimum bank umum sebesar Rp3 triliun. Sesuai peraturan OJK RI No.12 Garis Miring POJK 03 Tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum. Ketua DPRD Tabalong Mustafa meminta agar Bank Kalsel dapat memanfaatkan modal yang disetujui, untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tabalong. Yang juga berharap modal tersebut menjadi pemicu OKM di Tabalong menjadi lebih maju dan berkembang. Itu adalah sebagai pemicu bagaimana OKM-OKM kita nanti bisa berkembang maju. Dan harapan kami adalah begitu hendaknya kawan-kawan dari DPRD. Artinya bagaimana mempergunakan uang ini untuk kesetiaan OKM-OKM kita. Mustafa menambahkan upaya peningkatan UKM di Tabalong ini untuk menyambut pembangunan IKN Nusantara di Kelimantan Timur. Pasalnya Kabupaten Tabalong yang awalnya dinilai terbelakang, kini menjadi yang terdepan menyambut IKN dan disiapkan sebagai ikon penyangga IKN. Alpesyarin TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.